Tim bola volley asal Korea Selatan Daejeon Chong Kwanjang Red Sparks bakal hadir di tanah air untuk melakoni laga persahabatan melawan Indonesia All Stars di Indonesia Arena GBK Jakarta pada 20 April mendatang. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Ario Bimo Nandito Ario Tejo dalam konferensi pers di Jakarta Jumat 22 Maret mengatakan laga bertajuk Fun Volleyball ini di inisiasi Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan LPDUK. Tim Red Sparks yang diperkuat bintang bola volley Putri Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi diundang ke Jakarta selama 5 hari pada 17 hingga 21 April 2024. Gito mengatakan ini menjadi langkah awal bola volley Indonesia mendunia sekaligus akan memberi dampak pada industri olahraga Indonesia. Dan jadi ini adalah acara yang tidak hanya menampilkan satu kegiatan tapi ini banyak support temen dan ini juga kita adakan hanya jelang beberapa hari sebelum proliga mulai. Jadi ini untuk menaikkan hype dari volley kita, liga volley kita dan tentunya harapan kita ke depan ini juga berdampak pada pembinaan dan prestasi volley kita. Sementara itu Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bola Volley Seluruh Indonesia PP-PBVSI Imam Sujarwo menyebut lagavan volleyball 2024 sangat bermanfaat bagi para pemain volley Putri Indonesia pasalnya mereka bisa memetik pelajaran berharga dari pevoli kelas dunia di Red Sparks. Dan tentu kita pilih yang all-star, yang bintang, yang baik-baik ya dan dari kesiapan visi, kesiapan materi, strategi, teknik, taktik kita sudah disiapkan sekarang karena sekarang setara teknis untuk pemain sudah siap karena sekarang sedang berlatih di tim masing-masing, ya di tim masing-masing yang akan ikut di proliga. Pertandingan Indonesia All-Stars versus Red Sparks menjadi langkah awal laga kelas dunia selanjutnya. Indonesia juga akan lebih sering mendatangkan klub bola volley ternama lainnya pada masa mendatang. Dari Jakarta, Muhammad Ramdan, Kantor Berita Antara Muartakan.